yo 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 what's up youtube balik lagi bersama gue michael dari mainan ku hari ini kita mau bikin apa yang gue beli kemarin di pameran gundam expo di mall of indonesia ya kali kemarin mungkin kalian udah lihat sebagian video yang gue bikin itu pas gue bawa SD itu ya SDX itu adalah emang ya gue beli ini 4 4 SDX barbatos ya tuh ini karena program ini udah lumayan susah dicari SDX bundam barbatos dan ini juga enggak terlalu mahal jadi gue beli aja ya untuk stok-stokan lalu selain 4 ini gue beli yang spesial yang apa gundam expo limited ya itu ini nih gundam barbatos lupus yang coating apa namanya silver coating nggak salah ya jadi warnanya kalian mungkin lihat videonya ada yang bagian spesial coating itu yang warnanya chrome chrome atau silver silver itu ya ini ya ini harganya lumayan lumayan mahal ini jadi ini gue jual lagi juga lumayan mahal ya ini pusnya padahal ukuran agi temen nggak tahu kenapa dijualnya harganya sangat mahal sekali kali ini ya sebelumnya waktu itu ada apa ya barbatos lupus Rex yang begini yang clear aja itu itu nggak terlalu mahal tapi karena ini spesial coating jadi biasa kalau yang gundam-gundam yang banyakan coating gold atau furnicle warna silver itu pasti harganya mahal ya beda jauh misalnya kayak yang apa unicorn fenex yang naratif itu kan ada yang biasa ada yang spesial coating yang spesial coating itu harganya bisa hampir satu setengah kalinya harganya ya misalnya harganya yang biasa 500 yang itu bisa 700 jauh banget bedanya jadi ini wajar kalau gua belasih mungkin karena ya spesial coating harganya jadi mahal ya oke yang terakhir ada ini gua ya lupa ini beli dua ya yang terakhir ini nah ini ini nggak mahal ini ya gundam o-diver tapi gua cuma beli satu yang ini karena gua pikir belum tahu kira-kira bisa laku atau enggak jadi kan tiap hari juga gua juga jualan gundam jadi nggak perlu terlalu stok banyak-banyak lah dulu dulu soalnya pernah stok yang spesial limited pameran itu sebagian besar emang sih sudah habis yang barbatos lupus Rex yang begini itu udah habis cuman yang strike freedom gundam itu masih ada satu sampai sekarang udah dari tahun lalu masih ada satu susah jualnya ternyata ya enggak gampang itu mungkin kalau kecuali nah gua turunin harganya kemarin baru laku dua sesuai terlalu waktu itu ada tiga baru laku dua masih ada satu ya Nah harganya gua turunin tapi kalau harganya tetap tinggi nggak bisa jual mah jalan kayak sekarang gua jadi ragu gitu kalau mau beli lagi sekarang mau bisa jual atau enggak tuh sekarang gundam itu begitu soalnya kalau lu beli banyak-banyak lu nggak bisa jual stok lu banyak ya kalau lu beli sedikit paku pusing jadi serba salah main gundam itu ya tapi nggak papa gua bisa tuduh nyoba namanya juga nyoba kali aja biasa kalau limited stok begini kadang kalau di pameran di moe nggak habis besok di BOTT pasti keluar lagi nih sama yang ini pasti keluar lagi kayak yang kemarin yang BOTT yang naratif gundam sama Sinanjustein yang clear itu keluar lagi di pameran tahun ini padahal itu udah tahun lalu keluar lagi di pameran tahun ini berarti barangnya banyak tapi kalau yang kayak ini sama yang barbatus nggak habis di pameran moe pasti nanti di BOTT akhir bulan Agustus ini pasti datang lagi banyak lagi ya 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 kalian ada yang mau beli atau berminat dengan yang tadi stok itu ataupun gundam-gundam yang lainnya kalian bisa langsung cari gua di Facebook di Instagram ataupun di Tokopedia bisa search mainanku 0812 atau di Bukalapak cari Michael Zakarias ya oke itu saja yang gua beli di pameran Gundam Expo Mall of Indonesia kali ini kalau kalian suka dengan video ini klik subscribe jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys kalau bisa share ke teman-teman kalian agar view dari video ini bertambah jangan lupa juga subscribe ke channel gua satu lagi channel delicious eat tessence next link yang kalian bisa lihat di description box di bawah terima kasih telah menghasilkan video already sampai jumpa di video berikutnya bye bye